Nah ini tampak lobby depan di Hotel Grand Mercure Malang Oke seperti ini tampangnya ya Nah ini lumayan luas ya Di bagian front office itu bagian pocok depan itu Nah ini kita mau menuju ke bagian sepa Tempat fitness sama kolam renang ya Nah ini ada kolam renangnya Kolam renangnya itu sebagian di bagian timbuknya itu ada kacanya ya Jadi transparan Jadi kalau kita ada yang menggunakan swimsuit ya kelihatan lah Tapi gak masalah ya Nah ini penataan tamannya di dekat kolam renang Ada kampu ca fosil dan sebagainya Itu ada tempat bermain untuk anak-anak Oh iya untuk tempat bermain anak-anak itu gak usah khawatir ya teman-teman Di bagian lantainya itu tidak licin ya Jadi anak-anak bermain bisa leluasa dan aman Ini penataan tamannya Ada bunga-bunganya di tata rapi Sedemikian rupa Hawanya disini enak banget teman-teman Pas mendung tapi tidak hujan Nah ini kita menuju ke bagian kolam renang Ya jangan khawatir disitu ada toilet ya Ada toilet tempat bersih-bersih badan setelah berenang Jangan khawatir ya ada air panasnya Jadi enak banget ya teman-teman Ini aturan untuk bermain di kolam renang Maaf ya agak kecil tulisannya Nah itu Nah ini bagian restorannya teman-teman Jadi kita bisa melihat sambil makan Sambil melihat anak-anak kita sedang berenang Ini grandmere guru teman-teman Ada 18 lantai kalau gak salah Nah ini jembatan konektor Antara kolam renang dengan restoran Restorannya disini namanya Trimurti Trimurti Sebenarnya ada tiga nama restoran ya Ada Lanhua Ada SBU kalau gak keliru ya Terus ada Trimurti Kalau Trimurti itu untuk masakan ASEAN ya ASEAN Indonesia Lanhua itu Chinese SBU itu Jepang Kalau gak keliru teman-teman Nah ini penataan tamannya Bagus banget Ada bunga bromolia Ada Kampuja Fosil Dan sebagainya Bagus banget ini teman-teman Bisa kita healing disini Sambil ngopi Sama istri Sama anak-anak Atau sama keluarga besar ya Teman-teman Nah disitu Nah Ini Oke Ini sebagian tempat Kemarin sempet Jalan-jalan sebentar Lihat-lihat Nah ini penampakan lorong Di bagian Hotel kamar Mau menuju kamar hotelnya ya teman-teman Nah ini penampakannya Ini Anak-anak suka banget Lari-lari Oke Ini penampakan Lorongnya Nah ini untuk Kamar hotelnya teman-teman Oke Kita Lihat-lihat dulu ya Seperti apa kamarnya Oke Jadi Kita menyewa Deluxe Deluxe Executive King ya Deluxe Executive King Nah disitu Seperti ini Oke ada meja Disitu ada Ya Seperti itu teman-teman Nah bisa dilihat sendiri ya Nah disitu Di bagian toiletnya Atau kamar mandinya itu Ada T-raynya ya teman-teman Itu kalau dibuka Wah Dari Dari kamar bisa kelihatan itu Nah ini Cukup luas Waktu mandi Cukup luas banget Airnya Ada Ada air dingin Air panas Wastafelnya juga Ada air panasnya Ini toiletnya Ada Nah itu Perlengkapannya Dan sebagainya Nah itu ya teman-teman Mohon maaf ya Videonya Agak terlalu cepat ini Nah ini untuk Pengering rambutnya Nah untuk Sandal hotelnya Itu kemarin itu Hanya satu teman-teman Nah kami Request Minta dua Eh ternyata Dikasih Terima kasih ya Hotel Mercury Nah di dalam kamar ada Meja kecil Untuk bisa bersantai-santai Sambil makan Nah Seperti itu teman-teman Bisa Teman-teman Lihat sendiri ya Oke Nah Ada kulkasnya juga Ada tempat untuk Menyimpan barang-barang yang penting Disitu ada di atas kulkas Kita ulangi lagi Di bagian kamar mandinya Bir buah sih teman-teman ya Nah itu Disitu di kamar mandinya Ada Sabun sama sampu Tapi ini gak boleh dibawa pulang ya teman-teman ya Gak boleh dibawa pulang Nah itu Ada showernya Ada showernya ada dua ya Yang besar atas sama yang kecil Seperti itu Nah ini penampakan sandalnya teman-teman Ada plastik untuk laundry bag ya Seperti biasa teman-teman Ada kopi, grimer, teh Nah ini ada snack sama teh java Nah kalau gak clear itu Terus ada air mineral Permerek Cheers Nah ini Lampunya ya Epic banget Oke Nah ini penampakannya Nah ini view-nya teman-teman Dari kamar Begitu buka jendela View-nya gunung Sama rumah-rumah warga Oke kita sekarang Menuju ke lift Menuju ke lift Kita lihat Naik lift ya Oke ini penampakan lorong ya Lorong untuk menuju kamar Menuju lift Nah itu liftnya teman-teman Oke Disediain tempat sampah ya Digolongkan disitu Ada bagian botol Plastik Kertas Ini bagian Restorannya teman-teman Nah ini penampakannya teman-teman Komplet banget ya Nah ini Kita Lagi di restoran Namanya Restoran Trimurti Untuk satu orangnya Itu kemarin kami tanya Itu Rp150.000 Jadi kalau Dua orang dewasa Ya tinggal Ngalikan ya Rp150.000 Kalikan Dua Berarti ya Rp300.000 Tapi Dengan Kondisi di restorannya Sama varian makanannya Ya lumayan Lumayan Terbayarkan lah ya Imbang lah ya Dengan harga Rp300.000 Terus untuk rasanya Inak Teman-teman Ada roti tawar Sebagainya Pokoknya Karek milih Teman-teman Harp milih Roti model Lpie Ada disana Ini Ada putu Teman-teman Nah Ini Di restoran ini Ternyata Ada bakul bakso Teman-teman Jadi Dia Keliling Teman-teman Ada gerupak kecilnya Itu nanti ada suara Krok-krok 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 Seperti Bakso keliling Untuk minumannya Itu ada Kopi yang langsung Di Fresh kopi Itu juga ada Ada yang Fresh juice Itu juga ada Oke Seperti ini Penampakan Di restorannya Ini ada Ketan buku Ada bakarannya Ada bakarannya Nah ini ada jamu Ini jamu Teman-teman ini Oke Sekian Itu dulu Di hotel Grand Mercure Malang Terima kasih Sampai jumpa